Pemirsa kami akan segera bergabung dengan Bernadetta Danyar dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang akan melaporkan kedatangan kelompok mantan Gavatar yang dipulangkan dari Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Bernadetta. Seperti apa prosesi pemulangan mantan anggota Gavatar? Silahkan. Baik, Evo. Betul memang rencananya akan ada 712 warga es Gavatar yang dipulangkan oleh pemerintah dari Kalimantan ke Ibu Kota. Mereka memang menggunakan KRI Teluk Banten 516 dan semula dijadwalkan akan tiba di Komando Lintas Laut Militer di Pelabuhan Tanjung Priok ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun memang hingga saat ini kapal KRI juga belum tiba di pelabuhan dan kita masih menunggu kedatangan ratusan warga es Gavatar ini. Dan rencananya mereka disini hanya transit saja Ivo karena mereka akan dibawa ke Bupertaci Pubur dengan menggunakan 12 bus damri. Di situ mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan juga akan ada pendekatan secara psikologis atau trauma healing yang memang sejak kemarin selalu diberikan kepada warga es Gavatar di beberapa pantai sosial di Jakarta. Hal ini diperuntukkan untuk mengembalikan rasa percaya diri dan juga untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh warga es Gavatar jika nanti dipulangkan ke kampung halaman. Dan rencana memang siang ini kapal TRI Teluk Banten akan segera masuk ke Belabuhan Tanjung Priok sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan ada 100 petugas yang akan mengamankan. Dan untuk keluarga sendiri dari warga es Gavatar tidak diperbolehkan untuk melakukan penjemputan karena memang disini dijaga dengan ketat. Dan rencananya juga Ivo akan ada perwakilan Kementerian Sosial yang akan mengawal mereka menuju ke pantai sosial untuk dilakukan pendekatan lainnya. Dan keluarga tersebut juga tidak diperkenalkan untuk melakukan penjemputan di Pelabuhan Tanjung Priok ini karena nantinya mereka masih akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana proses dan mekanisme pemulangan ke daerah masing-masing. Dan tentunya akan ada pendampingan dari setiap wilayah mereka dan rata-rata dari mereka ini berasal dari daerah Jawa dan sekitarnya. Demikian Ivo, kembali ke Anda. Terima kasih Bernadetta dan yang merlaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pemirsa meredam getar Gawadar Masih akan kita lanjutkan dialognya bersama Pandi R. Wijaya, Sekjen PP, Pemuda Muhammadiyah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.